Halo guys, izin lepas masker dulu Masih di vlog Dewi Leba jalan-jalan sama Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Jeffrey Riwukore Dan hari ini adalah episode kedua, kita bakalan kritik pedas Bapak Jeffrey Riwukore atau Bapak Wali Kota Kupang Tapi untuk episode kali ini Dewi gak bakal sendirian Ada teman Dewi yang juga ceriwis yang siap untuk kritik pedas Bapak Jeffrey Riwukore bareng Dewi So langsung aja kita ke dalam ada Kakak Henda, let's go Hai Henda, Dewi Baik, nah ini Kakak Henda yang sudah siap sama Dewi bakal kita kritik pedas Bapak Wali Kota Kupang Langsung aja kita ke atas Let's go Halo selamat pagi Bapak Pagi Dewi, pagi Henda Selamat pagi, sehat Pak Sehat, sehat selalu Ini karena kita masih di masa pandemi, jadi mohon izin sekali Bapak Kita lepas masker dulu Siap Henda sehat, Dewi sehat? Sehat selalu semuanya Harus sehat Dan guys ini masih di episode vlog Dewi Leba jalan-jalan sama Bapak Wali Kota Kupang Dan episode kali ini Dewi gak sendirian karena ditemani sama Henda Dan sudah ada di sini Bapak Wali Kota Kupang Selamat Ketemu, ya Dewi Henda Terima kasih Bapak udah hadir, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dan sekalian juga Bapak akan kasih informasi menarik buat semua yang lagi nonton Iya, atau lebih tepatnya kritik pedas Bapak Wali Kota Kupang Kira-kira siap Bapak? Siap, siap Dewi Siap Ini langsung Apapun semua harus siap ya Sari pemimpin kota siap menghadapi apapun juga Semangat ya harus kita ditiru nih Dan ini langsung dari Balkoni Aston Hotel Kupang & Convention Center Seperti yang terlihat di belakang kita ini salah satu juga proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Bapak Wali Kota Kupang di masa kepemimpinan beliau Siap Kalau bahas tentang Pak Jeffrey atau Bapak Wali Kota Kupang ini yang teringat di benak Dewi ini beliau selalu disebut sebagai Bapak Pembangunan Bapak Inovasi Karena apa guys? Beliau telah melakukan pembangunan mega proyek air bersih Setilai 165 miliar yang sedang dibangun Dan tak hanya itu aja Kota Kupang juga sekarang kalau malam-malam suterang Bapak Ya, tidak gelap lagi ya Tapi masih ada beberapa daerah yang perlu kita perbaikikan Oke Untuk Kota Kupang sendiri sudah total lebih dari 6.000 lampu jalan yang dipasang di se-enteri jalan di Kota Kupang Ada 6 taman dan 10 pembangunan lainnya yang juga turut merubah wajah Kota Kupang Selain terkenal sebagai Bapak Pembangunan dan Bapak Inovasi Bapak Wali Kota Kupang ini juga terkenal sebagai Bapak yang pro rakyat Seperti bantuan sosial kepada masyarakat kurang beruntung Yakni ada bantuan pangan non-tunai BPJS gratis Sembako dan obat untuk pasien COVID-19 yang isoman Bantuan beras PPKM Bansos tunai Program bedah rumah lebih dari 300 rumah Bantuan 53.000 pasang seragam untuk siswa SD dan SMP di tahun 2021 Bantuan 63.000 pak buku untuk siswa SD dan SMP di tahun 2021 Serta bantuan lebih dari 41.000 tas untuk siswa SD dan SMP di tahun 2021 Ada juga bantuan handphone untuk siswa SD dan SMP yang tidak mampu di masa pandemi ini Dan masih banyak lagi Luar biasa, tenang Nanti Dewi juga udah kasih informasi Kalau misalnya Bapak Kita sebut sebagai Bapak Pembangunan dan juga inovasi Yang program-programnya selalu pro rakyat dan juga mendukung rakyat Selain itu kita bangga sekali Henda Dewi Dan juga tentunya seluruh masyarakat Kota Kupang punya Bapak Jeffrey Di Papu Wali Kota Kupang dengan segudang prestasi Apa aja tuh Henda prestasinya Ini kamu mau kasih tau nih Kemarin ada beberapa prestasi yang sudah didapatkan juga Dari Menteri Keuangan Dan ada penghargaan yang baru diterima selama kepemimpinan Bapak Jeffrey Oh belum pernah berarti sebelumnya Iya benar Penghargaan yang namanya WTP WTP Iya betul Luar biasa sekali 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 Selamat Bapak untuk laporan keuangan yang luar biasa Selama kepemimpinan Bapak ini barulah kita dapat Penghargaannya Kalau ada apa lagi nih Henda penghargaan yang ditapak oleh video Ada selain tadi Menteri Keuangan Dari Menteri Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM Dan juga dari Kominfo Penghargaan Kota Toleransi, Penghargaan BPJS, Anugrah Pesona Indonesia Awards Dan selain penghargaan-penghargaan yang bisa dibilang tadi adalah prestasi yang luar biasa Untuk penanganan COVID-19 yaitu vaksinasi Untuk saat ini sudah lebih dari 90% Dan targetnya kita sampai 98 sampai 100% Iya betul Kita akan target itu Untuk vaksinasi yang luar biasa Menuai pujian dari kita semua tentunya adalah yang kemarin bantuan dari Pemkot Untuk mesin oksigen itu Dewi yang luar biasa sekali bantuan dari Pemkot untuk tentunya progres Iya Untuk penghargaan COVID-19 Betul Jadi mesin ini untuk, ini Bapak, Regionarator untuk oksigen Yang dibangun oleh Pemkot Kota Kupang Bukan dibangun tapi diadakan langsung Iya Yang dipuji oleh masyarakat, bahkan bukan cuma masyarakat Kota Kupang Tapi netizen karena video itu viral dan dinonton oleh lebih dari 5 juta penonton Nah, kalau tadi sudah dipuji terus nih Henda Ada satu-satu lagi nih Henda Oke, apa tuh? Bapak, kami mencintai salah satu rakyat Iya, makasih Ini harim yang harus dikarantina Bapak Hei, karantina untuk cepat mendapatkan jodoh Iya Kalau tadi kita sudah disuguhkan dengan banyak prestasi yang sudah dicapai oleh Bapak Wali Kota Kupang Sekarang kita mau kritik beliau Siap Bapak Siap, siap baby, siap Kalau kita dari netizen Kota Kupang Iya Ingin tanya sama Bapak Kalau ngurus yang tadi sudah segudang prestasi yang sudah kita bahas Kan sudah cukup luar biasa nih Cukup muka juga Tapi kenapa ngurus sampah nggak bisa Bapak? Iya Persoalan sampah gimana nih Pak? Begini Dewi, sampah ini menjadi momok buat kita semua Di masalah di Kota Kupang ini Karena Kota Kupang ini Diberitakan atau disampaikan bahwa menjadi juara terkotor Juara terkotor? Juara terkotor Iya, kota terkotor Memang itu Iya, itu menjadi satu momok yang harus kita perbeki bersama Kita harus tahu dulu Apa yang menjadi penelian orang Penelian masyarakat Atau penelian pemerintah mengatakan bahwa Kota Kupang ini menjadi kota terkotor Karena kalau kita lihat Dari pemenangan-pemenangan di mana-mana Dibandingkan dengan kota-kota yang lain Di kotanya saja itu tidak beda dengan kota-kota yang lain Cukup bersih Tetapi penelian kotor terkotor itu karena memang TPA-nya kita ini Salah satu TPA di Indonesia belum diperbaiki secara baik Oke Karena sampai saat itu masih open dumping Open dumping ini bisa kita lihat semua binatang ada di sana Mau cari tikus ada di sana, kucing ada di sana, sapi ada di sana, anjing juga ada di sana Makan itu sampah-sampah dan itu menjadi sesuatu yang memang sudah tidak model lagi saat ini Dan itu menjadi penelian tertinggi di satu kota Kalau kota itu masih open dumping maka pasti peneliannya jelek sekali Penelian terhadap kota terkotor itu lebih banyak karena memang kita masih open dumping Tapi kita jangan takut Kita sudah diberikan bantuan tahun ini Lagi diproses oleh pemerintah pusat Dengan nilai yang cukup besar Untuk menata kembali TPA itu Ini akan menjadikan kota kupang ini tidak lagi menjadi kota terkotor Jadi kita jangan takut lagi penelian mengenai sampah ini Tapi saya juga berharap Mari semua masyarakat ikut terlibat disiplin Untuk bersama-sama menangani masalah sampah ini dengan baik Dengan cara membuang sampah tepat pada waktunya Sehingga ada surat-surat kita, petugas-petugas sampah itu bisa mengambil sampah pada waktunya Dan terlihat kota ini lebih bersih dan lebih rapi Dan itu langkah-langkah awal Supaya menata kota ini secara lebih baik lagi Bukan hanya itu saja Keneraan-keneraan truk-truk sampah yang sudah tua kita ganti Di samping itu juga kita menyiapkan jalan masuk ke tempat sampah itu Hot mix sekarang Supaya apa? Supaya orang datang ambil sampah itu jangan lama lagi Dulu itu pakai mobilnya sudah tua Jalannya rusak Nah itu untuk nyampe Mobil itu mungkin satu kali putaran saja Tapi sekarang dua, tiga kali putaran Jadi kita bangga bahwa kota ini sudah ada penetaan yang lebih baik dalam sampah-sampah kita di kota ini Jadi intinya bukan hanya pemerintah saja yang bekerja sama Tapi masyarakat juga harus berperan penting untuk memberi sampah di kota Kupang Betul Jadi targetnya kita sudah tidak boleh lagi masuk nominasi kota terkotor ya Bapak? Ya sekitar boleh lagi Ya betul Kalau hari ini nih Bapak, sampah sudah kita bahas bareng-bareng Selanjutnya yang kemarin kita kota Kupang juga sempat terkena badai Yang memang cukup sulit juga untuk diatasi Yang tidak ada badai Seroja Ya Seroja yaitu serangan roh jahat Serangan roh jahat Tapi jangan takut Mas Rok harus tahu Seroja ini adalah bencana yang penanganannya untuk rumah rusak sedang, rusak ringan, rusak berat Ini tanganan pusat Yang menjadi tanggung jawab kita adalah menggunakan dana BTT itu Membantu saudara-saudara kita yang pada saat Seroja kemarin Misalnya ada apa namanya Sembako Kemudian juga ada Bantu Wan Feng kemarin juga Ya itu yang cukup sederhana Tapi yang besar itu Rumahnya rusak, ringan, rusak sedang, rusak berat itu Itu semua ditanggung oleh pusat Biar masyarakat tahu Kami terus berjuang untuk supaya pemerintah pusat merealisir anggarannya Dan bersyukur kepada Tuhan baru 2 hari lalu Apa anggaran itu turun Jadi untuk masyarakat jangan takut Jangan berpikir bahwa kami menyimpan dana itu Tapi kita tahu bahwa dana itu baru turun sekitar 150 miliar rupiah 150 miliar rupiah sekitar 11 ribu rumah Dan di samping itu Bapak Ibu semua Kawan-kawan semua Ada beberapa rumah atau beberapa keluarga yang mungkin tidak keluar namanya Karena berbagai persoalan Administrasinya tidak jelas, tidak lengkap KTP-nya mungkin tidak jelas Tapi yang jelas sebagian besar 90-an persen itu Diakomodir oleh pemerintah pusat Dan sudah pasti dalam waktu dekat ini Mungkin pada saat pengayangan ini sudah Sudah apa namanya Sudah dibayar kepada mereka Dan melalui satu proses dimana masyarakat itu harus dikontrol penggunaan itu Dan dicek mengenai rumah-rumah yang dibantu itu Dan tim ini nanti akan turun ke lapangan untuk memastikan bahwa Uang yang diberikan itu sudah dipakai secara baik oleh setiap masyarakat Sampai tepat atau tidak Jadi alokasi dana yang sudah dari pemerintah pusat ke pemerintah kota Benar-benar tersalutkan ke masyarakat Dan perlu diingat Uang itu tidak masuk ke pemerintah kota Tapi masuk ke bank Bukan rekening pribadi Oh bukan Ke bank Nanti selesai yang terdampak bencana Seroja ini Mereka akan buka rekening di mana saja Di bank mana saja Nanti oleh NPB kota Kupang Data itu akan diberikan ke bank BRI BRI dan akan ditransfer ke masing-masing rekening masing-masing Jadi uang itu supaya jangan salah tidak masuk ke rekening Pempo Kalau kita ikut masyarakat punya mau bayar-bayar itu kita masuk penjara itu gampang-gampang Tapi masyarakat mohon maaf ini adalah tanggung jawab pusat Dan kami terus berjuang sana Kita punya pimpinan kalah kita itu lebih dari 4 kali datang untuk mencari tahu Dan terakhir saya instruksikan setiap minggu kirim surat ke sana Dan syukur baru minggu ini uang itu keluar 150 miliar rupiah Dan pasti surat-surat saya sudah pasti akan menerima itu semuanya Tinggal siap datanya saja Berarti benar-benar Pempo sudah bekerja keras Vius juga di Jakarta yang di pusat sana untuk membantuin masyarakat ketemu Kita terima kasih kepada pemerintah pusat juga sudah Respon apa yang kita minta Dan juga terus memberikan jawaban terhadap permintaan-permintaan kita Bayangkan sekian lama baru sekarang ini kita dapatkan uang dari pemerintah pusat itu Dan perlu diingat kawan-kawan semua Bahwa surat-surat kita yang terdampak yang rumahnya rusak total itu Sekitar 453 rumah Nah kami pemerintah Kota Kupang dikasih kewajiban untuk menjadi akpan lahannya Lahan Kota Kupang ini hilang Gak ada di mana-mana Lahan Kota Kupang ini tanahnya sudah dibagi-bagi Tanahnya sudah dipakai Gak ada uang kita membeli Kita punya tanah kecil yang untuk 163 rumah Nah yang sudah dikerjakan pemerintah pusat sekarang dalam proses pengerjaan adalah 163 rumah ini yang sekarang dikerjakan Kami terus berjuang Supaya menyediakan lahan yang lebih bagus lagi Yang lahan yang baik untuk surat-surat kita yang lain Nah kami tidak bisa menentukan siapa yang dapat 163 rumah ini Pasti kita undi dulu Siapa yang beruntung Tapi ingat masih ada sekitar hampir 300 rumah lagi yang harus kita perjuangkan Menyediakan lahannya untuk pemerintah pusat bantu mereka Jadi jangan takut kita akan terus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kupang Nah hendak Untung kita tanya langsung sama beliau Jadi tergantung sudah pertanyaan dari netizen di luar sana Biar tidak ada lagi di sohok Dan benar-benar pencapaian atau apa yang bisa dikerjakan Bapak Wali Kota Kupang ini Benar-benar pro sama rakyat Oke jadi buat yang lagi nonton sekarang nih Ini kalau misalnya kita lihat kan sekarang kita lagi di Aston Kupang Hotel Intervention Center Tepat persis di belakang kita Ini yang sering sekali Ini yang sering sekali Ini salah satu pembangunan Kota Kupang Dari sekian banyak Belasan pembangunan yang sekarang lagi kita kerjakan Ini salah satunya ini Ini memakan biaya sekitar 98 miliar rupiah untuk 3 lokasi kita ini Di luar itu masih ada lokasi-lokasi lain yang kita kerjakan Dan langsung saja nih guys Yang penasaran sama apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota Kupang Dan seperti yang sudah kita jelaskan tadi Proyek pembangunan di belakang Dewi dan Henda dan Bapak Wali Kota Kupang Gimana-gimana kalau kita langsung ke bawah Siap Boleh kita langsung Lalu kita lihat di bawah So let's go Let's go Ini kita bisa lihat ya Ini salah satu program Ini salah satu program Pemerintah Kota Kupang Yaitu penataan kawasan Pantai Kelapa Lima ini Dengan tetap memperhatikan Daerah apa namanya Pantai Jadi orang nanti bisa duduk sini Bisa main laut Bisa main di pantai langsung Karena kan takut menghalangi Kalau ada pembangunan seperti ini Biasanya masyarakat bilang Kayaknya menghalangi pemandangan di laut Tapi kenapa Bapak Wali Kota Kupang memilih Kita membangun seperti ini Kita membangun ini Bagaimana tetap Supaya masyarakat tetap datang ke laut Supaya masyarakat tetap bisa Menikmati Pantai-pantai yang indah ini Jadi Ini tetap Nanti ada teman-teman kita Kita mesti tetap menggunakan Lahan ini Lahan ini Dan juga memang Di sini tempat untuk orang duduk-duduk Di sini Santai Santai Dan di situ ada Sebagai tempat untuk Foto Orang-orang bisa duduk situ Yang pacaran bisa duduk situ Diam-diam Kan begitu Henda juga bisa Dewi juga bisa Di situ Itu seperti Sasando yang kita buat Nah Di sini nanti Kawan-kawan Ini Akan diisi oleh Pedagang-pedagangnya Ikan kemarin Tapi kita lebih profesional Yang mereka sudah dipindahkan sebelumnya Lebih tertata Dan lebih higienes Dan lebih bersih lagi Jadi kita atur ini Supaya nanti Teman-teman kita Yang Jualan ikan dulu Di sini Akan tetap menjual ikannya Di sini Sebagai Usaha mereka Supaya mereka tetap Berjuang Supaya mereka mendapatkan Sesuatu dari kehidupan mereka Tapi tetap juga Menjadikan kota ini Jadi bagus Penataan lebih bagus lagi Tapi ini ada lebih dari Satu Satu Kotlet ya Bapak Sementara ini Sementara ini begitu Tapi nanti akan dikaji lagi Supaya lebih bagus Supaya lebih Mantap lagi Jadi ini Tempat ini ada dua Mau lihat di atas dulu Atau di bawah dulu Di bawah dulu Dari bawah boleh Dari atas juga boleh Lihat aja Ini seperti Apa namanya Seperti Apa rumah Adat Sabu Oh iya Ini penutupnya Orang Sabu Penutupnya Apa rumah adat Sabu Kalau yang disini Sama yang di LLBK Itu Targetnya Emang dua-duanya Harus selesai Tepat waktu Atau mungkin Kita targetnya Desember ini selesai Tapi saya pikir Mungkin ada Mundur sedikit Ya Let's say Bulan dua Gitu Saya kira udah clear Semua Bapak Ini satu Tempat disini Dan tempat yang disana Itu juga semuanya Memang diperuntukkan Untuk penjualan ikan saja Atau UMKM lainnya Itu resto Makanan aja Semua disini Makanan semua Makanya nanti Akan kita atur Sedemikian rupa Pembagiannya Kayak apa Nanti kita akan Rapatkan lagi Sama-sama Lantainya juga khusus Nanti disini Ada Di tempat makan Ini Keling-keling Jadi food corner Meja-meja Kecil Di sini Viewnya semua Lihat ke laut Lihat Ini daun-daunnya Ini bukan Apa Bukan Alang-alang Bukan alang-alang Dia bukan alang-alang Bahannya biar Lebih tahan lama Iya betul Cuman memang Tidak menghilangkan Desain dari Atau budayanya Kita sendiri Yakni Ketumadatnya Selalu tetap masih ada Iya Betul Ya tentunya Ini masih bersama Dengan Henda Dan juga Dewi Bersama dengan Bapak Wali Kota Tadi juga Sudah jalan-jalan Sudahkan mudah-mudahan Perbangunnya Cepat juga Untuk kita semua Masyarakat Kota Kota Bisa menikmati Mau yang jualan Mau yang makan Mau jalan-jalan Semuanya ada Dan yang pasti Ini juga Pembangunan dari Wali Kota Kupang Dengan menunjang Roda ekonomi di Kota Kupang Ini berjalan dengan lancar Iya betul Kritik pedasnya Sudah didapat Tadi Setelah jalan-jalan Melihat Proyek pembangunan Yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Kupang Dan juga sudah Kita sempurkan Untuk guys Semuanya Dan dari tempat ini Dewi Lewa pamit Terima kasih Terima kasih